Di episode sebelumnya, kita menyaksikan Aushou yang dihajar abis-habisan oleh Tianyong. Mari kita simak episode berikutnya. Aushou yang dipukul wajahnya dan terpental cukup jauh, Tianyong berkata, artinya cari mati. Saking kuatnya pukulan dari Tianyong, membuat dinding yang ditabrak Aushou, pecah dan berhamburan. Wah, pukulan orang ini sakit sekali, ucap Aushou yang merasakan pukulan itu. Tianyong sepertinya tidak memberi kesempatan pada Aushou untuk menyerang. Dia melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun serangannya kali ini bisa dihindari Aushou dengan mudah. Lihatlah serangan kekuatan penuh ini. Aushou berusaha membalikkan keadaan. Ia langsung menyerang balik dengan palu hautiannya, dan berhasil menghantam kepala dari Tianyong. Serangan dari Aushou sepertinya tidak membuat dampak yang serius. Tianyong berkata, ini pukulan sekuat tenagamu. Ah, benar, kau tidak apa-apa, ucap Aushou yang heran melihatnya. Tianyong langsung melakukan serangan balik dengan memukul dagu Aushou. Pukulannya kuat, membuat Aushou terpental ke atas. Setelah dihantam kuat, dia masih bisa bertarung. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dia sungguh tidak bisa mati. Sulit dihadapi. Ini alasan dewa bayangan gelap mengalahkan suku naga, ucap Aushou dalam hati. Saat terpental ke atas, secara bersamaan anak panah menghujani Aushou. Sepertinya Aushou tidak bisa menghindari hujan anak panah itu. Prajurit naga langit, terus menghujani Aushou dengan panahnya. Tembak, bunuh pengacau itu, ucap Prajurit naga langit. Aushou yang tidak bisa menghindari pun terkena panah di bahu kanannya. Aushou berkata, dasar kalian Prajurit naga yang pengecut. Tidak memberi kesempatan, Tianyong mukul Aushou lagi. Dia berkata, kelihatannya, manusia naga lebih semangat daripada aku, hehehe. Aushou lagi-lagi terpental akibat pukulan dari Tianyong. Aushou terpental dan menabrak lantai di bawahnya. Lantai itu hancur. Aushou tidak sanggup lagi. Dia terlalu sembarangan menantang dewa bayangan gelap. Apa dia cari mati? Sialan. Jangan sampai menyusahkan kami, ucap warga naga. Di saat semua manusia naga hanya diam. Ada salah satu yang berani bicara. Cukup, ucap Paman ketiga. Sontak warga naga hanya terdiam mendengarnya. Jangan menghina Aushou lagi. Paling tidak dia sedang bertarung. Kalian tidak menyadarinya. Kita sedang berlutut, ucap Paman naga ketiga. Warga langit mulai memikirkan perkataan itu. Dulu kita menghina dia adalah aib suku naga. Tapi, di saat suku naga hampir musnah. Hanya aib suku naga yang berani maju dan melawan. Bagaimana dengan kita? Sungguh memalukan, apa yang kita lakukan selama ini? Benar, ucap warga yang mulai mau bangkit. Kita diberi pelajaran. Dan yang memberi pelajaran adalah Aushou. Sungguh pemandangan yang tidak disangka. Sepertinya suku naga mulai bangkit dari tindasan bayangan gelap. Semua manusia naga, berdirilah, jangan berlutut lagi, ucap Paman naga ketiga. Di sisi lain prajurit naga yang berhianat, hendak membantu dewa bayangan gelap, untuk menangkap Aushou. Tiba-tiba, dari belakang batu besar langsung menghantam kepalanya. Prajurit naga timur, dan juga masyarakat yang tidak bersedia menjadi budak. Ayo kita bangkit, ucap Paman ketiga. Warga dan prajurit naga timur pun, memberontak dan menyerang prajurit naga langit. Usir bayangan gelap, dan hancurkan dunia naga langit, seru Paman ketiga. Paman ketiga berteriak, Aushou, kami akan membantumu. Hah, begini baru benar, ucap Aushou. Aushou mendapatkan serangan lagi, namun lagi-lagi dia mampu menghindarinya. He he, bintang tianyong bayangan gelap, dunia naga langit yang kamu maksud sudah berakhir. Lihat sekelilingmu, ucap Aushou. Manusia naga memberontak, kamu tidak akan bisa menahannya. Bintang tianyong melihat situasi di sekitar mulai di luar kendali. Dia benar-benar kesal melihat situasi di sekitarnya. Sialan, ucap bintang tianyong. Hentikan mereka, hentikan mereka. Gerakan semua dewa bayangan gelap, prajurit naga langit. Hentikan kekacauan ini, perintah tianyong. Di sisi lain, prajurit naga langit hendak melaporkan kejadian ini ke anak. Tuan anak, terjadi masalah, ucapannya. Rupanya si anak lagi bercocok tanam sama trio macan. He he, manusia naga memberontak. Anak raja naga tua, Aushou kembali ke dunia naga langit laut timur dan membuat kekacauan. Dewa bintang tianyong meminta seluruh prajurit naga langit untuk menghentikannya, ucap prajurit. Dan episode kali ini pun berakhir di sini. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Pastinya akan sangat seru. Jangan lupa like dan subscribe-nya.